Halo semuanya, hari ini kita coba buat dessert box, tapi ini variannya yang red velvet ya. Dan kali ini gue coba buatnya tanpa menggunakan telur dan juga menggunakan kukusan ya. Bahan pertama yang kita butuhkan 150 gram tepung terigu, disini saya menggunakan protein sedang. Kemudian saya masukin 4-5 sendok makan susu bubuk. Untuk susu bubuk ini mereknya susu selera aja ya. Selanjutnya kita masukin 3 per 4 sendok makan maizena. Selanjutnya kita masukin 1 sendok makan coklat bubuk. Setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda. Sejumput garam, kemudian kita masukin 5-6 sendok makan gula pasir. Untuk susu bubuk dan juga gula pasir, kalian sesuaikan aja ya dengan selera kalian. Kalau kalian suka manis, kalian bisa tambahkan lebih banyak. Kalau udah, sekarang kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Langkah selanjutnya kita siapkan bahan basahnya. Disini saya menggunakan 4,5 sendok makan minyak sayur. Buat yang masih bingung, minyak sayur ini sama dengan minyak goreng yang biasa kita gunakan untuk menggoreng ya. Kemudian saya masukin 200 mg susu full cream, 1 sendok teh vanila, 1 sendok teh kopi bubuk instan, 1 sendok teh perasan lemon, kalau nggak ada bisa diganti cuka ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya merata. Kalau udah selesai diaduk seperti ini, sekarang kita masukin pewarna merah. Untuk banyaknya disesuaikan aja ya. Kemudian kita masukin ke adonan kering tadi. Nah ini saya langsung tuang aja semuanya ke adonan kering tadi. Dan ini kita campur-campur aja seperti ini. Oh iya saya juga mau kasih tau, untuk kopi bubuk yang saya gunakan ini tampak ampas ya. Kalau bisa untuk kopinya sendiri jangan di skip ya, karena ini memberikan rasa wangi di red velvet kita. Dan satu hal lagi, kalau bisa menggunakan perasan lemon ya. Kalau nggak ada, kalian bisa menggantinya menggunakan cuka. Kalau misalnya nggak ada perasan lemon, kalian juga bisa menggunakan perasan jeruk nipis. Dan ini kita aduk-aduk aja seperti ini terus, sampai tidak ada gumpalan lagi seperti ini. Langkah selanjutnya, kalau adonan udah seperti ini, kita tuangkan ke loyang. Sebelumnya, untuk loyangnya sendiri udah saya lapisi menggunakan kertas roti. Untuk ukuran loyang yang saya gunakan, ini kurang lebih sekitar 22 cm. Kalau udah dituangin seperti ini, sekarang kita ratakan ke samping-sampingnya. Oh iya jangan lupa juga dihentakan ya, kalau di bagian ini kemarin saya lupa untuk menghentakannya. Soalnya nanti takutnya di dalamnya terdapat gelombung udara. Kemudian kita kukus menggunakan api sedang selama 30 menit, dan hasilnya seperti ini. Setelah itu kita dinginkan dan kita buka kertas rotinya. Kemudian kita ukur menggunakan wadah yang kita gunakan. Selanjutnya kita potong sesuai dengan ukurannya. Karena wadah yang saya gunakan tidak terlalu besar, jadi saya bagi menjadi dua. Untuk layer pertamanya, sekarang kita taruh dulu adonan cake-nya. Kemudian kita ratakan aja seperti ini. Selanjutnya untuk layer keduanya, saya menggunakan whipping cream. Kalau mau hasilnya lebih enak, kalian bisa mencampurkannya dengan cream cheese. Tapi kali ini saya bikin versi ekonomisnya aja ya. Untuk takaran whipped cream, nanti saya tulis di kolom deskripsi ya. Kalau udah seperti ini, sekarang kita masukin ke piping bag. Kemudian kita semprotkan di atas cake yang tadi. Untuk banyaknya, kalian sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Kalau kalian ingin lebih banyak juga tidak apa-apa. Seperti yang tadi saya bilang, disini saya menggunakan versi ekonomisnya. Jadi saya hanya menggunakan whipped cream bubuk. Kemudian saya campurkan menggunakan keju parut. Tapi ingat ya, kalau kalian ingin rasanya lebih nikmat, kalian harus mencampurkannya menggunakan cream cheese. Untuk banyaknya keju, kalian sesuaikan aja. Kalau kalian suka lebih banyak juga tidak apa-apa. Langkah selanjutnya, untuk layer ketiganya, kita tambahkan dengan sisa potongan yang tadi. Dan kita semprotkan lagi menggunakan whipped cream. Dan kalau udah, sekarang kita taburin menggunakan velvet yang tadi. Nah, di bagian atas ini kalian bisa hancurkannya menggunakan blender ya. Nah, udah jadi deh. Sekarang kita bisa menambahkan Oreo atau topping apapun sesuai selera. Selamat mencoba!